Intro 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 Oke guys, jadi itu adalah contoh dari video yang akan kita buat kali ini ya guys Dan untuk kalian yang pengen pakai templatenya Kalian bisa langsung kunjungi aja ke idcapot saya yang ini Dan bisa digunakan untuk templatenya juga guys Dan oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya Untuk kalian yang sedang menyaksikan video ini Jangan lupa di subscribe dulu untuk yang belum subscribe Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di videonya ini Dengan cara klik tombol like, komen, dan share juga videonya ini ke sosial media kalian Oke guys, kalau sudah langsung aja kita ke tutorialnya Nah jadi silahkan kalian masuk ke aplikasi CapCut Dan setelah itu kalian bisa klik di project baru Dan disini seperti biasa sudah ada mentahan video dengan tanda beat yang sudah saya buat seperti ini guys Nah jadi nanti kalian tinggal download aja untuk mentahan videonya ini Melalui link yang ada di deskripsi Setelah itu kalian ekstrak audionya Dan kalau sudah kalian tinggal buat tanda beatnya itu Ikutin aja dari videonya itu guys Nah jadi seperti itu aja untuk cara bikin tanda beat Nah kalau sudah kalian bisa pilih di menu di bawah itu Kalian pilih format Atur ukurannya itu jadi 9 banding 16 Kayak gini Dan setelah itu kalian bisa langsung masukin untuk foto pertama guys Nah jadi kita tambahkan dulu untuk fotonya Dan untuk foto pertama kita pakai foto yang ini Kita masukin fotonya guys Nah setelah itu kalian bisa hapus untuk mentahan video yang ada tanda beatnya tadi Jadi tinggal di klik aja dan bisa dihapus guys Nah kalau sudah kalian klik di fotonya Kalian klik Kemudian kalian pilih di menu di bawah itu Kalian pilih gaya Kayak gini Kemudian kalian pilih yang ini Yang ada animasi gaya terbaru yang itu ya guys Yang namanya kamera ini Sorry guys Masih kehalang kamera memantul ya guys Nah ini Jadi nanti hasilnya itu jadi seperti ini Oke kalian bisa pakai yang animasi gaya Yang kamera memantul Nah kalau sudah kalian bisa klik centang Kemudian disini kalian tinggal panjangin aja fotonya ini ya guys Kalian tinggal tarik Kayak gini Panjangin aja sampai ke titik beat yang ini Nah jadi sampai disini Jadi dari awal audio sampai ke titik beat Satu dua tiga empat Nah jadi sampai ke titik beat empat Nah kalau sudah disini kalian klik di fotonya lagi Kalian agak perbesar Ukurannya itu Nah jadi kira-kira seperti ini Nah kayak gini ya guys Nah setelah itu Disini kalian tambahin keyframe di bagian awal foto Kemudian kalian pergi ke titik beat yang ini Titik beat pertama Kalian tambahkan lagi keyframe Dan kalian pergi ke titik beat terakhir Di akhiran foto atau di titik beat yang keempat Kalian tambahkan lagi keyframe Kemudian kalian pergi ke tengah-tengah Di antara dua keyframe nya ini Atau di dua Dua titik beat yang ini guys Kalian bisa lihat dua titik beat ini Ada empat titik beat Kalian pergi ke tengah Kayak gini Kalian tarik fotonya ke bawah guys Nah jadi tinggal di Tarik sedikit aja fotonya ke bawah Nah kayak gitu Nah nanti hasilnya itu jadi seperti ini Oke Kayak gitu ya guys Nah setelah itu disini kalian bisa Pilih efek Kalian pilih efek video Kalian pilih efek dasar Kalian cari efeknya itu yang Kamera goyang Nah gini guys Kamera goyang itu kalian tinggal panjangin Sesuai dengan durasi foto Nah setelah itu kalian bisa Pilih objek untuk kamera goyang Pilih semua Kayak gitu Kemudian kalian pengaturan atau Selesaikan dulu untuk kamera goyangnya ini Kita klik Kemudian disini untuk rentangnya itu Kalian turunin di 5 Untuk kecepatannya juga 5 guys Nah Rasanya itu jadi seperti ini Ada goyang-goyang sedikit ya guys Nah kalau sudah Disini kalian bisa pergi ke titik beat 1 Jadi kalian tinggal lepaskan dulu garisnya itu Ke titik beat 1 kayak gini Nah setelah itu kalian pilih overlay Tambahkan overlay dari stock video Kemudian kalian pilih background warna putih ya guys Nah kalian tinggal tambahkan backgroundnya Dan backgroundnya itu kalian tinggal perbesar sampai full Kemudian disini untuk durasi backgroundnya itu Kalian bisa turunin di 0.2 second Kalian turunin aja Di 0.2 second kayak gini 0.2 second Nah kayak gitu guys Nah setelah itu kalian klik lagi di background putihnya Kalian pilih gabungkan Pilih overlay Kemudian kalian tambahkan animasi Untuk di background putihnya itu Kalian pilih animasi yang keluar ya guys Kita pakai animasi keluar Kemudian kita pilih yang pudar keluar Nah tinggal kalau sudah Kalian tinggal lepaskan lagi Background putihnya itu dengan titik beatnya ini Jadi kita paskan dulu garisnya ke titik beat Kemudian tinggal kita geser aja background putihnya itu Nah hasilnya itu kan kayak gini Nah setelah itu kalian klik lagi di background putihnya itu Kalian tinggal klik aja ya guys Kemudian kalian salin Dan kalian tinggal pindahin yang sudah kalian salin itu ke titik beat yang berikut Nah jadi kayak gini Yang ini kalian salin lagi Pindahin lagi ke titik beat yang berikut Nah dari kesini guys Oke Nah kalau sudah jadi seperti ini Langkah selanjutnya kalian pilih efek lagi Pilih efek video Kemudian kalian cari efek yang pesta guys Kalian pilih efek pesta Kemudian kalian pilih efek yang astral Nah biar ada efek-efek bayangan itu guys Nah jadi untuk efek astralnya itu kalian tinggal paskan juga ke titik beat Dan kita perkecil durasinya Biar efeknya itu tidak dobel ya guys Nah jadi untuk ukuran efeknya itu kalian bisa sesuaikan dengan ukuran dari background putihnya itu Nah jadi kayak gini guys Nah kalau sudah tinggal kalian klik lagi Salin lagi Pindahin ke titik beat yang berikut Atau di background putihnya itu Jadi sejajarkan aja seperti ini Kita salin lagi guys Nah tadi kan kayak gini ya guys hasilnya Kalian bisa lihat seperti ini Nah kalau sudah jadi seperti ini Langkah selanjutnya kita pergi ke bagian sini ya guys Nah jadi kita tinggal tambahkan lagi Foto yang berikut Nah jadi untuk foto yang berikutnya ini Kita pakai foto yang ini Kalian tinggal tambahkan fotonya Kemudian disini untuk fotonya itu kalian tinggal ini ya guys Tinggal panjangin aja durasinya itu sampai ke Akhir Atau di akhiran titik beatnya ini Kayak gini Oke Nah kalau sudah jadi seperti ini Di bagian akhirnya sini kalian tinggal masukin background warna putih lagi Kalian tinggal tambahkan Durasinya itu sejajarkan dengan durasi dari audionya Nah jadi kalian yang lebihnya itu kalian tinggal hapus Kayak gini Kemudian untuk background putihnya itu kalian tinggal Perbesar seperti ini Jadi kayak gitu guys Oke guys Kalau sudah disini kalian pergi ke awal dari foto yang kedua ini Kalian lihat ya guys Nah kalian tinggal tambahkan dulu keyframe di bagian awal foto Kayak gini Kalian tambahkan Kemudian kalian bisa geser ke titik beat yang berikut untuk di foto yang kedua Nah di titik beat yang ini Oke Nah ini ya guys Itu kalian tinggal paskan dulu barisnya ke titik beat Nah seperti ini Kalian paskan Kalau sudah kalian tambahkan keyframe Sambil kalian perbesar fotonya itu guys Nah kalau kalian sudah perbesar Ukurannya itu kira-kira seperti ini ya guys Kalau sudah perbesar Tinggal kalian tarik fotonya itu ke bawah Nah kalian tarik fotonya itu ke bawah Itu kalian harus lihat ya guys Fotonya itu jangan sampai mentok seperti ini Nah itu tidak boleh sampai mentok ya guys Tapi harus ada celah Biar kita bisa bikin jedok-jedoknya Nah jadi kayak gini Oke Nah kalau sudah Di bagian akhir Di bagian akhir fotonya ini Kalian paskan garisnya Kalian tambahkan keyframe Kalian geser lagi fotonya itu ke atas Nah kalian geser fotonya itu ke atas juga Itu jangan sampai mentok juga ya guys Tapi harus ada celah juga Biar nanti kita bisa edit untuk jedok-jedoknya Jadi untuk Kalau mentok itu kan seperti ini Kita agak kasih celah Biar jangan sampai mentok untuk fotonya Nah kan Hasilnya itu akan jadi seperti ini Foto itu kan kayak naik ke atas kayak gitu ya guys Nah kalau sudah jadi seperti ini Langkah selanjutnya Tinggal kalian tambahkan aja keyframe Di tiap-tiap titik bitnya ini Sampai ke titik bit terakhir Di akhiran fotonya itu guys Oke guys Jadi sampai di bagian sini Kita tambahkan keyframe nya itu Nah kayak gini ya guys Nah kalau sudah jadi seperti ini Langkah selanjutnya Kita akan bikin jedok-jedoknya Jadi harap kalian perhatikan Kita mulai dari titik bit yang ini Nah yang ini kan sudah ada itu guys Fotonya itu kan kita sudah kasih zoom Nah di bagian sini Tinggal kalian tambahkan grafik Biar hasilnya itu lebih smooth Untuk grafiknya itu Kalian bisa pilih yang ini ya guys Kalian pilih grafik yang keluar satu Biar hasilnya itu lebih smooth Untuk gerakan itu ya guys Nah setelah itu Di sini kita mulai dari titik bit yang ini Titik bit yang kedua dan ketiga Untuk di foto yang kedua Nah kalian bisa lihat Di sini kan ada dua keyframe Di dua titik bit seperti ini Kalian perhatikan ya guys Kalian bisa perlebar dulu Atau perbesar dulu timeline nya Nah di sini kalian tinggal Pas kan dulu garisnya itu ke tengah Di antara dua keyframe nya ini Atau di dua titik bit nya ini Kalian pas kan garisnya ke tengah Seperti ini Kalian tambahkan keyframe Kemudian kalian bisa tambahkan lagi keyframe Di kiri Kayak gini Di kiri Dan di kanan dari keyframe yang tengah ini Nah jadi kayak gini guys Nah kalau sudah Kalian pergi lagi ke keyframe yang tengah Yang ini Kalian klik di fotonya Kemudian kalian tarik fotonya itu sedikit ke bawah Oke saya rasa sedikit ke bawah kayak gini Kemudian kalian geser fotonya itu ke kanan sedikit Nah jadi kayak gitu guys Nah kalau sudah Di sini kalian bisa hapus keyframe yang di depan ini Yang ini ya guys Kalian perhatikan yang keyframe yang kiri Kalian hapus Kalian tambahkan lagi Kemudian keyframe yang tengah juga sama Kalian pas kan dulu garisnya Kalian hapus Kalian tambahkan lagi Keyframe yang kanan juga sama Yang ini Kalian hapus Kalian tambahkan lagi Nah kalau sudah Di sini kalian tambahkan Satu keyframe Di sebelah kiri dari ketiga keyframe nya ini Nanti kalian tinggal lepaskan dulu Garisnya itu ke sini Keyframe yang ini Kalian geser ke kiri Nah kayak gitu Kalian tambahkan keyframe Keyframe yang ini kalian hapus Nah yang ini juga sama Kalian tambahkan satu keyframe Keyframe yang ini kalian hapus Nah ini juga Kalian tambahkan satu keyframe Keyframe yang ini kalian hapus Nah kalau sudah Di sini kalian bisa hapus keyframe yang depan ini Kalian hapus Kalian tambahkan lagi Kemudian keyframe yang di sebelah kanannya ini Kalian hapus Kalian tambahkan lagi Untuk keyframe yang tengah Itu kalian tidak perlu hapus ya guys Nah jadi nanti Untuk hasilnya itu akan jadi seperti ini Nah dia akan jadi lebih smooth ke itu guys Kalian bisa lihat Nah langkah selanjutnya tinggal kalian bikin di bagian berikutnya ini Nah di bagian sini Oke jadi biar kalian tidak gagal paham Di sini saya jelaskan sekali lagi Dan harap kalian perhatikan ya guys Nah jadi kalian bisa lihat Di sini ada 2 keyframe di 2 titik bit Nah kayak gini Kalian tinggal lepaskan dulu garisnya itu ke tengah Di antara 2 keyframenya ini Di tengah sini Kalian tambahkan 1 keyframe Kayak gini Kemudian kalian tambahkan lagi 1 keyframe Di sebelah kiri dan kanan dari keyframe yang tengah itu Kayak gini Nah setelah itu kalian pergi ke keyframe yang tengah Kayak gini Oke Kemudian kalian bisa geser fotonya itu ke bawah Sedikit ke bawah Nah kemudian kalian bisa geser ke kanan Kayak gitu guys Nah setelah itu kalian bisa hapus keyframe yang depannya ini Kalian hapus Kalian tambahkan lagi Kemudian yang tengah Kalian hapus Kalian tambahkan lagi Dan yang kanan Kalian hapus Kalian tambahkan lagi Nah kalau sudah Kalian tambahkan 1 keyframe dari ketiga keyframenya ini Tambahkan itu di sebelah kiri Kalian tambahkan Yang ini kalian hapus Yang ini juga Kalian tambahkan Yang ini kalian hapus Yang ini juga Kalian tambahkan Yang ini kalian hapus Nah kalau sudah Disini kalian bisa hapus keyframe yang di kirinya ini Hapus lagi Kalian tambahkan lagi Kalian lewati keyframe yang tengah Kalian hapus keyframe yang kanan ini guys Hapus Kalian tambahkan lagi Nah kalau sudah Nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini Nah kalian bisa lihat seperti itu ya guys Jadi hasilnya itu akan jadi lebih smooth Nah oke Kalau sudah disini kalian tinggal buat aja Yang sama seperti yang sudah saya jelaskan Sampai di bagian akhir sini ya guys Nah sampai di bagian akhir sini Dan biar tidak makan banyak waktu Untuk videonya ini Saya percepat aja guys Dan untuk kalian yang belum paham Silahkan kalian ulangi aja videonya ini Dan harap kalian perhatikan dengan baik ya guys Biar nanti kalian tidak gagal paham Oke jadi kayak gitu aja Dan untuk videonya ini Saya percepat aja guys Oke guys Kalau sudah Nanti hasilnya itu akan jadi seperti ini ya guys Disini saya coba play dari bagian sini Kalian bisa lihat kayak gini Nah tadi kan kayak gitu ya guys Untuk hasilnya Dan langkah selanjutnya Kalau sudah disini kalian bisa masukin Overlay warna hitam Kalian pilih overlay Tambahkan overlay dari stock video Pilih background hitam Atau overlay hitamnya ini Jadi untuk overlay hitamnya itu Kalian tinggal panjangin dari Awal foto kedua Sampai di bagian akhir Di background putihnya itu Nah setelah itu Kalian tinggal perbesar Background hitamnya itu Atau overlay yang hitam itu Sampai full Nah setelah itu kalian tinggal Potong aja untuk Overlay atau background hitamnya itu Di tiap-tiap titik bit seperti ini Kalian tinggal lepaskan garisnya Dan tinggal dipotong Sampai ke bagian akhir guys Oke kalau sudah Disini kalian masukin animasi Di tiap-tiap potongan Background hitamnya itu Atau overlay hitamnya itu Untuk animasinya itu Pilih yang masuk Dan pilih yang pudar masuk guys Dan jangan lupa Untuk durasi animasinya itu Harus tetap full ya guys Jadi pilih yang pudar masuk Dan Difullkan untuk Durasi animasi yang pudar Masuknya itu guys Oke guys Kalau sudah Nah hasilnya itu kan Akan jadi seperti ini Dan selanjutnya Tinggal kalian masukin aja Efek Kita kembali Kita pilih efek Untuk efeknya itu Kalian pakai dari efek video Kalian pilih efek yang retro Dan kemudian disini Kalian tinggal cari efek Yang cahaya retro guys Nah jadi kita tambahkan Efek cahaya retronya itu Kita panjangin Sampai ke akhiran foto Jadi di bagian sini Kemudian disini Kita klik lagi Di efek yang cahaya retronya ini Kita pilih objek Pilih semua video Nah setelah itu Kalian tinggal pengaturan Untuk efek yang cahaya retronya ini Di bagian sesuaikan Nah disini Kalian tinggal atur-atur aja ya guys Untuk intensitas Dan rentangnya ini Jadi disini Tergantung fotonya juga guys Kalau misalkan Kalian bisa ukur sendiri ya guys Kalau misalkan foto kalian gelap Kalian bisa atur Di bagian intensitas Dan rentangnya ini Nah setelah itu kan akan Jadi seperti ini guys Kalian bisa lihat Nah kayak gitu Nah setelah itu Disini kalian bisa pilih filter Kalian pilih sesuaikan Dan kalian pilih di bagian Vignette Nah ini Untuk vignette nya itu Kalian bisa naikin Di 15 Atau 14 Kayak gini Oke Kita panjangin untuk vignette nya itu Sampai di bagian akhir sini Dan kalau sudah Untuk hasilnya itu Akan jadi seperti ini Oh sorry ya guys Tadi kita lupa untuk Tambahkan transisi Di antara kedua fotonya ini Kalian bisa lihat Di bagian transisi nya ini Kalian pakai dari transisi yang kamera Pilih yang tarik masuk Ataupun yang tarik keluar guys Untuk transisi nya ini Nah oke Dan untuk hasilnya Kalian bisa lihat seperti ini Disini saya coba play dari awal Dan mohon maaf Untuk lagunya ini Agak saya filter Biar kita terhindar dari copy ya guys Dan untuk hasilnya itu Kalian bisa lihat Seperti ini guys Oke Jadi kira-kira seperti itu ya guys Untuk hasilnya Dan langkah terakhir Kalian tinggal Pilih di bagian resolusi Atur Sesuai dengan Kemampuan hp kalian Dan kalau sudah Kalian bisa langsung Export video ini Oke guys Jadi mungkin sekian dulu Tutorial dari saya Dan semoga tutorial kali ini Bermanfaat Jangan lupa like Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa share video ini Ke sosial media kalian Dan yang terakhir Jangan lupa subscribe channel ini guys Kalau ada pertanyaan Kalian bisa langsung Comment di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di instagram Oke guys See you next time See you next video Sampai jumpa